Intro Halo teman-teman Renat semuanya, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat-sehat selalu. Nah sebelumnya Renat telah bercerita si kembar menolong lumba-lumba merah muda. Kali ini di karangan terbaru karya Chris Dacowell, Renat akan menceritakan dengan judulnya yaitu si kembar menemukan burung dodo. Bagaimana kah? Jangan ceritanya, yuk dengarkan. Udara terasa panas, suara riuh hewan menguak dan melolong terdengar dari dalam hutan. Namun mereka tidak kelihatan. Kuartat Ritop telah mengendari mesin waktu mereka kembali ke abad ke-16. Mereka kembali ke pulau hutan Mauritius di Samudera Hindia. Sesampainya di sana, Kuartat Ritop ingin mencari dodo. Burung aneh yang hidup di pulau Mauritius pada waktu itu. Kata tulip, seperti apa sih bunda dodo itu? Kata orang-orang sih, dodo itu gemuk, lapan dan juga agak bodoh. Namun yuk bersama-sama kita cari tahu kebenarannya sekarang. Akhirnya mereka tiba di suatu lahan yang besar terbuka. Terdapat di tengah hutan yang sangat rimbun. Sekawanan besar burung pun berjalan dari kejauhan. Aisyah langsung mengambil teropong dan melihat sesuatu. Oh, mereka sama sekali bukan dodo. Mereka jauh lebih kurus. Lalu bunda mereka menjawab. Aduh nak, sudah pasti itu dodo. Tapi mereka sama sekali tidak gemuk ya. Ayah mereka langsung bilang, Profesor Pablo. Udah, sudah. Jangan terlalu dekat nak. Ayo semuanya jangan terlalu dekat. Kita tidak boleh mengganggu ataupun menyentuh dodo. Demi keselamatan mereka. Di sini adalah tempat terbaik untuk mengamati mereka. Di belakang batu ini. Benar saja, dodo tersebut pun berkeliaran di lahan terbuka itu. Tuh, paruh mereka hampir menyentuh tanah. Apa sih yang mereka lakukan? Kata setulit. Tampaknya, mereka mengendus tanah mencoba melacak bau buah. Kata Profesor Pablo dengan semangat. Ini menandakan bahwa burudodo itu tidak bodoh. Aisyah pun langsung menggambar di buku catatannya. Tapi tet, lagi-lagi lupa bawa pensilnya. Lalu, dia bilang kepada Aisyah. Hmm, Aisyah. Boleh tidak aku pinjam pensil kamu? Supaya aku bisa menggambar mereka. Mengapa sih kamu selalu lupa membawa pensil kamu sendiri? Hmm, udah. Aku tidak akan meminjamkannya. Supaya lain kali, kamu harus selalu untuk bawanya. Huh, kamu benar-benar tidak bersahabat. Dengan agak keras, dia bilang seperti atur. Nah, tapi Alfie langsung berdekat. Shh, aduh. Kalian bisa diam gak sih? Kalian bisa mengganggu dodo. Namun semuanya sudah terlambat. Dodo mengangkat kepala mereka. Dan melihat kuadratri top yang berjongkok di balik batu. Dodo-dodo tersebut mulai berlari ke arah mereka. Terima kasih telah menonton!